Terima kasih. Dan subscribe. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Tanpa pikir panjang Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang. Dan istrinya setuju. Besokan harinya Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari empat orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, Apakah engkau akan menjual kambingmu? Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. Ini bukan kambing. Jawab Abu Nawas, Kalau bukan kambing, lalu apa? Tanya pencuri itu selanjutnya. Keledai? Kata Abu Nawas, Kalau engkau yakin itu keledai, Jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka. Kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian, ia meneruskan perjalanannya ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, Pencuri kedua menghampirinya dan berkata, Mengapa kau menunggang kambing? Ini bukan kambing, tapi keledai. Kalau itu keledai aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, Kambing kok dikatakan keledai? Kalau ini kambing aku tidak akan menungganginya? Jawab Abu Nawas tanpa ragu, Kalau engkau tidak percaya. Pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang, Di sana. Kata pencuri kedua sambil berlalu, Abu Nawas belum terpengaruh, Dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. Hai Abu Nawas, Akan kau bawa kemana kambing itu? Kali ini, Abu Nawas tidak segera menjawab. Dia mulai ragu, Sudah tiga orang mengatakan, Kalau hewan yang dibawanya adalah kambing, Pencuri ketiga tidak menyanyiakan kesempatan. Dia makin mengganggu otak Abu Nawas. Sudahlah, Biarpun kau bersikeras hewan itu, Adalah keledai nyatanya itu adalah kambing, Kambing-kambing. Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon, Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Dia duduk di samping Abu Nawas, Dan mengajak papa cerdik ini untuk berbincang-bincang. Aha, bagus sekali kambingmu ini. Pencuri keempat membuka percakapan, Kau juga yakin ini kambing? Tanya Abu Nawas, Loh, Ya jelas sekali, Kalau hewan ini adalah kambing, Kalau boleh aku ingin membelinya, Berapa kau mau membayarnya? Tiga direham. Abu Nawas setuju, Setelah menerima uang, Dari pencuri keempat, Kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setiba di rumah Abu Nawas, Dimarahi istrinya. Jadi keledai itu, Hanya engkau jual tiga dirhang, Lantaran mereka mengatakan bahwa, Kledai itu kambing. Abu Nawas tidak bisa menjawab, Dia hanya mendengarkan obcihan istrinya, Dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini, Ia baru menyadari, Kalau sudah diperdaya oleh komplotan pencuri, Yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu, Dia pergi ke hutan mencari sebatang kayu, Untuk dijadikan sebuah tongkat, Yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas, Ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan, Keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri, Yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri, Ketika Abu Nawas membeli barang, Atau makan tanpa membayar, Tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir, Kalau tongkat itu bisa dibeli, Maka tentu mereka akan kaya, Karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, Mereka akan mendapatkan, Apa yang mereka inginkan. Akhirnya, Mereka mendekati Abu Nawas, Dan berkata, Apakah tongkatmu akan dijual? Tidak, Tidak, Jawab Abu Nawas, Dengan cwek, Tetapi kami bersedia membeli, Dengan harga yang amat tinggi, Kata mereka, Berapa? Kata Abu Nawas pura-pura, Berasa tertarik, Seratus dinar uang emas, Kata mereka tanpa ragu-ragu, Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya, Yang aku miliki, Kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura, Tidak ingin menjual tongkatnya, Dengan uang seratus dinar, Engkau sudah bisa hidup enak. Rayu mereka, Makin penasaran, Abu Nawas diam beberapa, Saat sepertinya merasa keberatan sekali, Baiklah kalau begitu, Kata Abu Nawas kemudian, Sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima seratus dinar uang emas Abu Nawas, Segera melesat pulang. Para pencuri itu, Segera mencari warung terdekat, Untuk membuktikan kajah ban tongkat yang baru mereka beli, Selesai makan mereka, Mengacungkan tongkat itu, Kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini, Dan engkau membebaskannya? Tanya para pencuri itu, Benar. Tetapi engkau harus tahu bahwa, Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku, Sebelum makan di sini. Gila! Ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas, Kita malah rugi besar. Empat para pencuri dengan rasa dongkol. Masya Allah sebuah kisah, Yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda, Dan juga subscribe, Agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.